Membuatkan proses penetapan tersangka isi yang berjaya dicatat, tentu saja tidak dan tidak ada hubungannya. Kasas praduga tidak bersalah ya, itu tidak tahu bukti apa yang dimiliki polda, kan begitu. Kita gak ngerti, apa yang dimiliki polda, peterangan saksi siapa, apakah sudah terverifikasi dengan baik. Tapi fakta hari ini, ya BNJ di polda menetapkan tersangka, ya kita ikuti saja proses hukum itu di polda, kan begitu. Apakah kemudian itu akan menyebabkan proses penetapan tersangka isi yang berjaya dicatat? Tentu saja tidak dan tidak ada hubungannya. Nah, tentu, gak ada hubungannya sama sekali, itu dua hal yang berbeda ya, di mana penetapan dari Asia itu tentu semua sudah didasarkan atas alat-alat bukti yang kami kumpulkan, penyitik kumpulkan. Dan kami meyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup telah terjadi peristiwa pidana, korupsi tentu saja, dan siapa pelakunya. Dan begitu.